Hei, entah dulu deh, tadi Ulan bilang dia kebawaan sama badanku. Mendingan aku cek dulu nih, jangan sampai ntar aku diusir lagi kayak tadi. Udah wangi banget, bawa surga ini. Tapi lebih baik aku kasih parfum aja deh, biar aman deh. Jaga-jaga ya kan? Nah, ini parfum favoritnya dia nih. Ya pasti. Duh, pas. Kenapa? Kamu ngapain dari sini, ha? Mas, aku udah bilang sama kamu, kamu tuh tidur luar. Loh, aku udah mandi sayang, aku udah sabunan tiga kali, terus aku udah pake parfum juga tuh. Tuh, tetep bawa. Mas, aku udah deket-deket, aku udah bilang waktu. Ulan! 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 Keluar gak? Keluar! Lu, aku udah pak, sayang aku udah, aku sabunan tiga kali pake sabun tawas, aku ramas. Ulan, yaudah yaudah terserah ya pokoknya terserah ya. Nih, kalo kamu gak mau keluar, aku yang keluar, aku yang tidur luar, ha? Jangan dong, eh sayang, kamu tega banget. Ya aku gak bisa nyunggu badan kamu, aku muang. Terus aku sudah tidur dimana, di kandang kasuari di luar. Yaudah aku yang keluar, nek. Jangan yaudah 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 yaudah, yaudah 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 yaudah. Aku yang keluar, oke. Aduh. Aduh. Cepet Bang! Iya, iya kamu tega banget sama suami kamu. Tuh kan, bener. Mas Romy gak ada di dalam kamar nih. Aku jadi gak mual. Tuh kan, bener. Ini pasti boan baby-nya deh. Gak mau nyumbu-nyumbu Mas Romy. Segitunya protesnya. Aku dimuntahin karedok sama dia aja. Aku gak ribut. Ini protesnya kayak soal aku luluran pake sampah atau gimana. Padahal aku udah mandi pake sabun tawas. Aku udah keramas pake sampah orang ngari. Aku pake bedak, deodorant, parfum. Kurang apa lagi sih? Lebay banget. Mentang-mentang hamil. Alah. Ah, enggak lah. Masa segitunya sih. Iya. Ya, dikunci lagi. Ketakutan banget sih. Ah, ngada-ngada nih luluran nih. Iya. Gimana ceritanya ya, Safira? Habis kepreset di kamar mandi, apakah berkandungannya ya? Aduh, tadi kenapa gak sekali nanya sama Mbak Gina sih? Kalau sampai bener keguguran, gimana sama kandungannya wulan ya? Bisa-bisa aku kena karma nih. Tapi kalau sampai Safira keguguran, gak mungkin juga Mbak Gina sama sisi di rumah. Mereka pasti nemenin Safira ke rumah sakit. Berarti, berarti Safira lagi sendirian di kamar. Tempat tidur juga rapi. Berarti gak ada yang tidur di situ. Apa, jangan-jangan Safira bener-bener keguguran. Sekarang dia dirawat di rumah sakit ya? Romy. Apain kamu di kamar Safira? Aku diusir sama wulan, Mbak. Oh, berarti bener ya? Berarti kamu orang yang menuangkan sabun cair di lantai kamar mandi Safira, iya? Loh, tadi kan Mbak bilang ada yang nuang sabun cair di kamar mandi Safira. Ya, aku pikir dia kepleset jatuh di bawah rumah sakit dirawat. Kosong dong kamar liat. Boleh dong aku numpang tidur. Eh, sejak kapan kamu gak punya adab kayak gini? Ini kamar Safira dan Julian. Kamu gak boleh sembarangan pakai kamar orang. Minimalnya kamu harus izin dulu lah sama aku. Ya kan aku memastikan dulu, Mbak. Tadi aku ketok, gak ada jawaban. Ya, aku coba intip dong. Mastikan kosong apa enggak. Habis itu, baru aku mau turun ke bawah mau izin sama Mbak. Eh, Mbaknya kebetulan udah sampai sini. Pinter banget kamu cari alasan. Walaupun kamu ketok, mungkin aja Safira itu lagi tertidur atau apa. Dia gak denger, kan? Ya, tadinya kan aku pikir gak ada, Mbak. Aku gak boleh sembarangan kayak gitu, Rom. Sekali lagi Mbak tahu kamu masuk kamar Julian dan Safira, Mbak gak akan segan-segan untuk usir kamu dari rumah ini. Aduh, Mbak, jangan gitu lah. Kamu tega banget sama adik kandung kamu sendiri. Oh iya, harus tega kalau sama kamu. Mbak sekarang gak punya bukti apa-apa, Rom. Tapi sampai Mbak punya bukti, kamu yang nuang sabun ke lantai kamar mandi Safira. Gak cuma diusir dari rumah ini, tapi Mbak akan masukin kamu ke penjara. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel ECTV. Di video lho. Download aplikasi video sekarang. Terima kasih telah menonton!